ini saya sekarang lagi berada di bawah paranet ya cuaca sedikit agak terik tetapi tidak mengurangi niat kita buat berbagi jadi teman-teman sahabat tani kali ini saya mau berbagi bagaimana cara sambung sisip tanaman papaya jadi mari kita sebagai petani kita terus berinovasi buat menciptakan ide-ide yang cemerlang yang sekiranya dapat kita berbagi atau kita bagikan ke teman-teman yang lainnya oke sahabat tani bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe videonya kalau ada saran atau komentar silahkan tulis di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol like nya oke sahabat tani mari kita ikuti video selanjutnya langkah pertama dalam melakukan sisip atau sambung sisip papaya adalah yang harus kita siapkan bibit papaya ya ini ada bibit papaya 3 ini saya cabut 3 ya 3 bibit ini nanti akan saya sambung sisip ini saya jadikan satu jadi ini nanti kita sisip sisipkan nah ini nanti akarnya ini menjadi tiga tetapi nanti kedepannya akan menyatu menjadi satu kemudian yang pertama ini kita harus memilih batang mana yang mau kita jadikan senternya atau tengahnya nah usahakan kalau kita dalam memilih batangnya ini lebih besar sedikit daripada yang mau kita sisipkan nah ini ya nah ini ada tiga jadi ini agak besar ini yang akan saya jadikan sisipan kemudian ini langsung kita sisip ya kita ambil disini kita bikin keratan ini ya ini keratan nanti disini baru nanti disini satunya ini keratan pelan-pelan aja jangan sampai patah ya nah ini dikerat dikerat kurang lebih 3 sampai 4 cm ya ini nah ini ini keratanya 3 sampai 4 cm kemudian kita ambil satunya nah ini kita ukur ya panjangnya disini kita ukur seberapa panjangnya nah ini segini kita potong ya kita potong baru ini kita sayat ya ini kita sayat seperti ini baru belakangnya kita sayat lagi nah hasilnya seperti ini kemudian setelah seperti ini ini tinggal kita masukkan sini ya ini ya pelan-pelan jangan saya patah ya nah seperti ini ini ya baru ini kita ikat menggunakan plastik ini kita ikat ya dengan plastik nah cukup seperti ini nah jadinya seperti ini ya kemudian ini nanti kita kasih lagi satu nah seperti ini sama ya panjangnya kita ukur juga ini kurang lebih segini kita potong nah ini kita sayat lagi sama kayak tadi ya kita sayat nah kemudian kita cari lagi yang disini ini ya nah kita masukkan seperti ini seperti ini ini ya ini ya baru kita ikat lagi menggunakan tali tali plastik atau kalau mau menggunakan tali rapya juga bisa nah seperti ini ya nah seperti ini ya jadinya seperti ini kita ikat ini jadi ini jadi ini kaki ini kaki ini adalah buat menyangga batang tengahnya ini nah ini di harapkan dengan adanya tiga kaki ini otomatis nanti akarnya ada tiga jadi kalau tanaman banyak akarnya otomatis dia nanti dalam menyerap unsur hara dia lebih banyak nah jadi buat memacu pertumbuhannya salah satunya kalau perakarnya banyak menyerap unsur hara tanaman akan cepat tumbuh berkembang dan subur kemudian setelah seperti ini ini bisa ditanam langsung di lapangan ataupun di dalam polybed tetapi kalau kita tanam di dalam di lapangan usahakan dikasih naungan ya tetapi kalau di polybed tinggal kita tanam ini kita masukkan di polybed ya ini polybednya nah ini ini sudah saya isi media tanah ya nah jadi kita tinggal tancapkan aja nanti kalau sudah besar atau mau dipindah tinggal kita pindah ini saya masukkan saya tambahin medianya usahakan dalam pencampuran media ini adalah media yang subur ya supaya tanamannya cepat tumbuh dan berkembang ini saya menggunakan ini campuran tanah kemudian gohing dan arang sekam nah ini ya ini sudah saya tanam di polybed dan ini nanti ini bisa kita lihat pertumbuhannya kalau batang ini menyatu ini kurang lebih umur 1 sampai 1,5 bulan itu batang akan menyatu dengan ditandai nanti kalau kita buka ini pengikat talinya ini dia itu sudah lengket dan tidak terbisa lagi seperti itu oke jadi sahabat tani seperti ini ya cara sambung sisip tanaman papaya yang diharapkan nanti itu dia itu cepat berbunga dan berbuah dengan batang dan perakaran yang besar dan pendek ya jadi sudah pendek dia nanti bisa cepat berbuah terima kasih Terima kasih.